Dalam gelaran ajang Thomas dan Uber Cup 2014, Indonesia kembali berhasil menuai kemenangan baik dari tim Thomas ataupun tim Uber. Tim Thomas Indonesia yang menghadapi tim Nigeria kembali berhasil mencetak clean sheet dengan skor 5-0. Sementara tim Uber yang juga memetik kemenangan hari ini terpaksa menyumbangkan satu kemenangan buat tim lawan, sehingga skor menjadi 4-1. Secara keseluruhan, tim Thomas Indonesia cukup mengungguli tim Nigeria. Terbukti dengan seluruh match dimenangkan dengan straight game dengan skor yang cukup jauh. Di Tunggal Putra, Tommy Sugiharto melawan Ivraim Mubulus menang dengan skor 21-4 dan 21-12. Hayom Rumbaka yang melawan Enejo Abah menang dengan skor 21-8 dan 21-10. Serta Simon Santoso yang melawan Victor Makanju menang telak dengan skor identik 21-7 dan 21-7. Ganda Putra pasangan Agung Saputra dan Angga Pratama yang melawan Ivraim Mubulus dan Ola Fagbemi berhasil menang dengan angka 21-13 dan 21-11. Serta pasangan Ahsan Hendra yang melawan Enejo Abah dan Victor Makanju menang dengan skor identik 21-8 dan 21-8. Sementara itu pertandingan yang dilalui oleh tim Uber Indonesia melawan Singapura cukup sengit. Pertandingan dibuka dengan Linda Wenik Vanetri yang melawan Jia Yuan Chen yang berhasil menang dengan straight game 21-15 dan 21-15. Pasangan ganda Putri Rosa Liarno Raida dan Rizky Andini yang melawan Vanessa Neo dan Ming Tianfu juga berhasil mengikuti jejak Vanetri. Dengan menang melalui straight set 21-14 dan 21-15. Sayangnya Manu Putri yang melawan Xiaoyan Chiliang tidak berhasil melanjutkan momentum kemenangan ini. Setelah memenangkan set pertama dengan 21-14, Manu Putri akhirnya harus mengakui keunggulan Liang dengan kalah di dua set berikutnya dengan skor 17-21 dan 14-21. Meskipun sempat kalah di match ketiga, tapi pasangan Maheswari dan Grecia Poli berhasil kembali membawa kemenangan bagi Indonesia. Dengan mengalahkan pasangan Lei Yao dan Sintamulya Syari dengan skor 21-11, 21-8. Pertandingan Uber hari ini juga ditutup oleh kemenangan Indonesia melalui VB Kusumastuti yang berhasil menang melawan Ming Tianfu melalui straight set 21-15, 21-10. Pertandingan berat untuk menjadi juara grup akan ditentukan besok. Sangatlah penting untuk menjadi juara grup agar dapat menghindari pertemuan awal dengan tim superior negeri Tiraibamu, China. Tim Thomas melawan tim Thailand yang belum terkalahkan sampai saat ini. Sementara tim Uber Indonesia harus berhadapan dengan tim Korea yang telah menyapu bersih semua kemenangan dari awal kualifikasi. Ayo Indonesia capailah prestasi tertinggi di ajang Otomas dan Uber Cup. Wajib pasti bisa ke kalian, pasti bisa saat Indonesia mendukung kalian semua ya.